Hai teman-teman dalam video kali ini saya akan membuat solusi ya untuk contohnya seperti ini ya ini ada bak penampungan air ini membazir airnya ya membazir langsung keselokan ya membazir jadi ini gimana solusinya agar keran air ini mati secara otomatis ya ini teman-teman ada yang sengaja ditanjer ya dan lupa gitu kan nyambi kerja atau memasak ya buat ibu-ibu jadi kita akan cari solusi agar keran ini mati otomatis agar airnya tidak membazir seperti ini dengan alat yang pastinya murah dan ada sekitar kita ya seperti ini contoh ya oke bahan dan alat yang digunakan ya teman-teman ini air mineral ya botol bekas aja boleh atau bisa diganti botol-botol yang lainnya yang sudah terisi air ya air secukupnya saja segini ya bisa disesuaikan nah ini keran dispenser ya bekas boleh atau mau beli baru juga boleh dan ini dilubangin ya pakai kayu pakai paku panas ya dilubangin saja oke terus ini gunting disini untuk memotong gunting untuk memotong ini ya nah ini tali benang sol ya ini ya benang-benang sol ini karena dia kuat ya tahan air juga dalam waktu lama dan ini plastik untuk lihat ini ya bila ada sel tip ya sel tip bisa pakai sel tip karena kemungkinan nanti keran ini lebih besar ya nanti dan ini lebih kecil jadi perlu plastik oke yang pertama kita ganti kerannya ya pakai ini kita ganti ya setelah kita kali ya setelah kita kali ya jadi dari lubang kerannya kita kali di botol air mineralnya ya nah sistemnya seperti ini gila abang air gila ini turun maka keran ini akan terbuka otomatis dan gila naik penuh maka akan mati sendiri lihat ya ini sudah saya kasih air ya cukupnya ya nah ini kita coba putas ya nah ini kita coba putas ya bisa lihat eee berabak yang air ini sudah habis ya otomatis dia akan menyala sendiri ya nanti bila tenung otomatis eee botol air mineral ini akan mengangkat ke atas ya ya sudah mulai mati ya teman-teman jadi kita berhasil ya nah seperti ini lama-lama akan mati ya ini mendekat sedikit nanti lama-lama mati ok 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 ok